Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Semua Salam Sukses Selalu Kali ini Kita akan membahas Tutorial tentang Shell Sebagai studi Atapnya, kita pakai Atap gedung DPR NPR RI Seperti ini Ini karya besar dari Insinyur Sudi Arsitek Almarhum Dan dihitung Konstruksinya oleh Insinyur Sudami Juga Almarhum Kita kirimkan fatihah Sanya buat kedua tokoh besar kita Maestro Dunia Konstruksi Ya Dan Langsung saja Saya akan mengambil Gambar Potongannya yang sudah saya download Wow, kecil sekali ya Oke Ini Saya coba resize ya Untuk mendekati Skala sebenarnya Ya, kita klik dulu Kemudian resize Oke Kurang lebih Paling gampang Flour to Flour Estimasinya mungkin Jarak 3,5 meter ya Ya, sudah klik Dua-duanya sudah di klik Kita ketik saja 3,5 meter Oke Enter Ya Kurang lebih seperti ini Mungkin kira-kira Kita bisa lihat Bentangannya Ya, 90an meter Ya, wajarlah Ruang ini besar Tempatnya orang teriak-teriak Kita ambil pola Atapnya Ya, kemudian ini Tiangnya seperti ini Ya, kita bikin dulu Oke Kita pakai adjust Ya Dan yang sekarang Di sini juga Ya, dia sudah ketemu Yang di sini Ketemunya di sini Atap Ya Kemudian Saya grouping dulu Ctrl G Oke Move Drag copy Saya pindahkan di sini Ya Kemudian saya rotasi dia Nah Jadi kita bikin dulu Garis tengahnya Oke Kalau dilihat dari depan Seperti ini Atapnya berarti dia harus Berputar ya Kita rotasi dulu Rotasi Oke Sekarang Kita akan menggambar Pake cell Ya Cell ini yang kita pilih Dome Ya Yang bulat Nah Kita sudah dapat Polanya Oke Kita klik saja Ship Sekarang Ini akan kita copy Kita lihat ditampak ini Ya Seperti ini Kita paste di sini Klik saja dulu Klik saja dulu Rotasi Rotasi Ya Ini kita turunkan Seperti ini Ya ini yang kita tuju Oke Oke Ship Kemudian Kita butuh Garis bantu Untuk Lengkung dari atap ini Ya Jadi sekarang Jadi sekarang Kita lengkungkan Ya Sip Mantap Terus Coba kita lihat 3D nya dulu Ya Sudah ceper dia Nah 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 Tadi Ini seperti ini Ya Kita copy lagi Kita lihat Kita lihat Tampaknya Kemudian kita Paste Paste aja Taruh di atas Taruh di atas Dan di apa-apa yang dulu Lengkung Untuk Untuk Kakinya ya Yang bagusnya juga ini Kita copy saja ini ya Biar gak Mudar-mudar-mudar kita Iya Kita akan membuat Busur Ya Kurang lebih Kalau dilihat Seperti ini Oke Dia ada di sini ya Ini juga ini Terus Kita copy dia Offset Yang ini juga begitu Kurang lebih Kita ratakan lagi Nah Ini Kita Drag Copy Ya Kita turunkan ke bawah saja Kemudian Kita berikan batasan Untuk Busurnya ini Dan Kita pakai Mor Pake space Magic wand Oke Kita Lengkungnya kurang sempurna Oke Kita sempurnakan lagi Di Design Modify Mor Modify Segmentation Oke Sempurna Dia Kita copy Kita naikkan Shift Sepertinya Tidak perlu Ini Delete Saja Nah Ini sudah selesai Bagian ini Sekarang Kita akan melihat Dari sisi Sebelah sini Untuk kita angkat mirip ya Nah Tapi kita butuh Ini Supaya tidak Mudah-mudahan lagi Kita Kita copy dulu Sambil Sambil Kita buka Sip Kita paste Paste Oke Nah Dia seperti ini O O Ini Morpnya Harus kita Tarik dulu Mendekati Ke Share Dan kemudian Kita ke 3D Kita buatkan dulu Ketebalan Besur Segini Oke Terus kemudian Kita ke Tampak yang tadi Ya Sudah Selesai Kita Rotis Rotis Kita putar Ya Nah Seperti ini Oh Belum Sempurna Harusnya Ini Akan kita Ikuti Ya Kalau Sudah ini Ininya Turun Karena Begitu Tadi Perjanjian Waktu Kita Bikin Polanya Nah Pergian Sini Kita Tarik Saja Ya Seperti ini Oke Selesai Terus Ini Kita Mirror Copy Ya Sip Kita Lihat Oke Iya Dia sudah Sempurna Rupanya Ya Tinggal kita Buatkan Depannya Kita Kembali lagi Ke story Ya Terus Wow Ini Kita Pindahkan Ya Supaya Enak Kita Pindahkan Di As Nah Seperti itu Terus Kemudian Kita Pake C Lagi Kita Klik Disini Ya Terus Sexting Lagi Oke Kemudian Kita Akan Ambil Potongannya Ini Sudah Ada Potongannya Oke Potongan Sebelah Tanah Open Ya Ya Kalau 3D nya Woy Sebetulnya Ini Lebih Keren Ya Kayak Gumbang Yang Mau Menanduk Jadi Kita Sekarang Lihat Potongannya Tadi Section Oke Nah Kita Turunkan Turun Ya Kurang lebih Ini kurang turunnya Turun 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 Ya Sip Jadi Kurang lebih Seperti itu Kita Copy Mirror Copy Untuk Belakangnya Sip Mantap Selesai Sudah Ini Kita Ganti Warnanya Ya Mungkin Seperti itu Ya Oke Coba Kita Lihat Tadi Gambarnya Yang Di Story Reautom 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 Oke Mari Kita Lihat Sini Ya Iya Ini Dia Dan Ini Yang Barusan Kita Buat Ya Kurang lebih Seperti itu Sahabat Semua Sekian Dulu Salam Sukses Selalu Semoga Kita Semua Sehat Dan Selalu Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Ok Terima kasih